ada keterangan jalan di sini ke kanan Tarabunga terlaluan Tarabunga tambah paling penenggolan lurus penenggolan ke Tarabunga Tarabunga aku membahas kayaknya tapi ini rencana saya berkeliling ini aja dulu ya nanti kalau ada kesempatan lagi saya bisa explore desa-desa di sini dan tergantung request yang mana ya kalau banyak yang request desa simbolun paling banyak ya kesembolun dulu saya nanti atau marga-marga yang lain baik para lekku dan itokku ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini Horas dan ini adalah part kedua perjalanan saya di Pulau Samosir yaitu dimulai dari pengururan di sebelah barat Pulau Samosir yang menuju ke arah selatan ke arah Nenggolan dan di video bagian kedua ini saya masih belum keluar dari kecamatan Palipi dan nanti akan melewati beberapa desa diantaranya desa sigal simbolun desa simbolun purba desa atoguan desa gorat pelebuan saya lihat mengelilingi pengururan ini eh pengururan Samosir ini 100 kilo ya jaraknya jadi jarak berkeliling Pulau Samosir ini kira-kira 123 km dan dibutuhkan waktu untuk mengelilingi kira-kira 3 sampai 4 jam di sana galinya sudah mengering ya jadi karena pengurukan batu dan ini gali pasir dari awal video ini sudah berada di desa simbolun desa simbolun ini berada di pesisir Pulau Samosir dengan pemandangannya yang cukup menakjubkan kita bisa melakukan banyak hal di desa simbolun apalagi bagi kita yang mencintai ketenangan liburan di desa simbolun akan menjadi liburan yang berharga desa simbolun mempromosikan keindahan Samosir desa ini bisa menjadi daya tarik besar bagi wisatawan terutama wisatawan asing pengunjung bisa melakukan hal yang menarik seperti menanam bunga, bertani, menikmati keindahan pemandangan sawah makan makanan lokal, menghabiskan waktu bersama penduduk sesuatu dan mengunjungi tempat wisata terdekat desa ini juga dilengkapi beberapa kiosk souvenir kita bisa membeli barang tradisional batak seperti ukiran kayu kain ulos dan masih banyak lagi karena ada banyak barang unik kita harus menyiapkan uang yang cukup yang penting kita harus tahu bagaimana menawar desa simbolun memiliki beberapa akomodasi ada juga beberapa restoran lokal selain itu penduduk setempat biasanya menyewakan sepeda atau sepeda motor sehingga kita bisa menjelajahi desa dan masih banyak aktivitas lainnya kita bisa mengunjungi beberapa hotel eksklusif dengan cara ini kita bisa melakukan olahraga air yang menarik seperti bersepeda air, jetski, kano dan banyak lagi jangan lupa bawa kamera kita kita perlu mengambil beberapa gambar pada saat itu liburan di desa simbolun memberi kita kesempatan berpetualang kita bisa menjelajahinya dengan sepeda berjalan di sekitar desa adalah ide yang bagus juga satu hal suhu bisa sangat dingin disini pada malam hari lebih baik memakai baju hangat dan daya tarik lainnya adalah kisah marga simbolun kita bisa belajar sejarah mereka dari penduduk desa dalam hal ini pastikan kita telah menyewa pemandu wisata yang dimana dia akan membantu kita berbicara dengan penduduk setempat daya tarik lain di desa simbolun adalah kulinernya makanan lokal selalu menggoda misalnya ada kue lapet kue ini terbuat dari gula merah, parutan kelapa dan tepung beras kue lapet agak lengket dan rasanya manis kue itu adalah pasangan yang sempurna untuk secangkir teh hangat kita bisa menikmati ini dengan menyaksikan keindahan alam sekitar ada juga mie gomak belum lagi bisa disajikan dalam berbagai bentuk makanan ini hanya contohnya saja itu karena kita bisa mencoba masakan khas batak lainnya di simbolun kira balik itu daerah karo apa sih malungun ya ternyata disini dia ada perkampuan juga kesana oke kita gaskan disini sudah banyak pemukiman ya hampir seluruh jalan ini pemukiman kali karena disini saya belum menemukan hutan ya pemukiman terus oke jadi disini saya bertugas disini saya kerjanya eh cuman dokumentasi lintas aja ya para lekku kalau disuruh untuk apa namanya review kuliner makanan hotel ya saya belum kesana saya belum kesana karena memang perjalanan ini jauh ratusan kilometer gak mungkin review satu-satu samping itu juga samping itu juga ya butuh dana juga sih kayak gitu nanti kalau udah dana memungkinkan memang saya lebih kesitu ya review-review sambil dokumentasi sekitar oke jadi ada mampaknya juga ada informasi yang berguna ya buat para lekku toko yang mau main berkunjung ke daerah-daerah yang saya lalui jadi doakan saja para lekku dan itoku supaya saya bisa memungkinkan untuk seperti itu ya karena kadang-kadang ada yang request ya tempat-tempat wisata gitu di suatu tempat atau request mengenai kulinernya gitu jadi saya saat ini saya tahan dulu ya karena menurut saya juga dokumentasi ini penting nah saya lihat di Bonapasogit ini masih sedikit ya dokumentasi perkampungan desa-desa ya masih sedikit dokumentasi bahkan gak ada kadang-kadang gak ada di suatu tempat adanya yang di tempat-tempat besar di kota-kota itu ya tapi kalau desa-desa jarang oke kita agaskan lagi disini menenggolan lurus sonar runggu lurus lokasi wisata gua mari ya ke kiri ya ke kiri dia oke ini gereja apa ini gereja gereja katolik oke susah sekali dia ini sekolah katolik kali ya sebelah kiri ini oe penggunanya mewah-mewah sini kayaknya mau bikin hotel ya disini ada perkampungan rumah-rumah tradisional cuma saya tidak tahu nama kampung ini apa kubeskan saja disini kubeskan saja disini kubeskan saja berbogu kubeskan 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 Desa Palipi, Kecamatan Palipi Desa Palipi, Poros Parpalipi Desa Palipi, Pulang Kampung mungkin ada cara ya di kampungnya oh ini jalan lurus ya di dataran saya lihat terima kasih makam raja-raja mula terlewat lagi ok kita gasikan lagi di sini polsek palipi kalau udah polsek berarti kecamatannya ini ada acara bagi sembako akan terpos ini saya ikut jalan besar aja balipi balipi ya sangat bagus sekali jalan kesini ya mulus ya oh di kanan itu sudah dan otobot ternyata cuma agak jauh dari sini di kiri dataran dataran yang luas sepertinya disini agak rendah ya lebih rendah dari danotoba itu hampir sama kayak diterutung ya disini bertaninya itu baru mulai ya mungkin panennya sama kali disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati korat mogang korat mogang selamat menikmati 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 selamat menikmati